Dan itu yang dikatakan oleh Sheikh Faizal tadi guys ya Bahwasannya Malaysia itu berbeda Malaysia itu dengan adabnya yang sangat-sangat bagus sekali Dan juga orang-orangnya Begitu juga ya guys ya Malaysia ini negara ataupun bisa dikatakan suatu tempat yang diberkati Karena banyak wali-wali Daripada doa-doa wali itu Maka Malaysia menjadi negara yang makmur dan juga diberkati guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Yang di request oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya Mohon maaf kemarin itu banyak banget yang belum saya baca guys ya Daripada request-requestan teman-teman sekalian Dan baru hari ini Karena kemarin saya sibuk banget Jadi dua hari saya gak upload video Ya mohon maaf ya teman-teman sekalian Karena masih banyak urusan-urusan yang perlu saya tangani Oke tanpa berlama-lama langsung saja guys Disini ya guys kita akan mendengar bagaimana pandangan orang Arab terhadap orang Malaysia guys ya Disini ada dua video Video pertama ini daripada orang Malaysia sendiri dan video kedua adalah dari orang Arab guys ya Jom kita tengok videonya Let's go Apa pandangan orang Arab terhadap kita orang Melayu Malaysia Yang pertama Benda ini memang selalulah komen ya Bila saya dekat Jordan Bila saya jalan-jalan kan Kadang-kadang mereka akan sebut nihao Ataupun annyo seo Tapi Bila mereka menunggu kita macam Oh Korean, Chinese Kita macam Eh muka aku ni muka jauh Kenapa pula tu tiba mereka nak menunggu kita Korean dengan Chinese kan Dan saya ada buat macam Like interview session Dalam YouTube channel saya Nada Sophia So memang saya tanyalah Saya suruh mereka teka Azharam Ayu baladi Lalu mereka kata Yabatlah Korea lah Jepang Chinese Kalau yang cakap Indonesia Thailand dengan Singapura tu Kita macam Okey lah lagi kan Tapi bila dia cakap Korean dengan Chinese tu macam Pelik lah pula kan mereka ni Mereka selalu anggap kita ni macam Asia semua sama Asia je Cina Asia je Cina Video YouTube channel tu Saya tanya mereka What is your first impression When you see Malaysia And then mereka cakap lah Orang Malaysia ni dia macam Bagus Negara Muslim lah Mereka kata And then berhijab Mereka berharap Like kita semua ni Perempuan dekat Malaysia Berhijab Siapa cakap eh tak Sama je macam orang dekat Jordan Ada je yang macam Free hair Tak apa Tak berhijab lah Oh Sebab Mostly dia orang ni Dia orang memang expect Macam Heterang Malaysia ni Maksudnya memang dia orang respect kita And dia orang expect kita ni memang sangat bagus Pakaian sopan dan sebagainya Dia affected sebab faktor Yang student yang saya dekat Jordan Kebanyakan mostly datang dari background Yang sekolah agama So that's why macam Positive impression lah dekat Orang Arab kat situ Tapi sebenarnya terbalik Kita pula Bila datang ke Jordan Kita orang memang My first impression Saya expect Arab ni macam yang pakai tudung Lambu niqab semua tu Macam memang bagus-bagus Masya Allah Tabarakan Allah Sebenarnya ada yang bagus Ada yang tak bagus So Mesti tu Demjah siapa Buy it's cover Daripada luar Dulu pun saya pun Expectasi ketika ke Arab itu Orangnya yaudah gitu Pakai cadar, hitam, hitam semua Tapi kalau dah sampai sana Biasa aja sih Jadi siapa ada yang Gak pakai gitu Bila dekat Jordan tu I memang open I banyak kawan Kawan Arab yang macam-macam Dari jenis yang Islamik, syadid Sampailah jenis yang Ada yang Agama Muslim Tapi Believing Christian lah Macam tu It's not culture shock anymore Sebab I dah Diexpose dengan Benda-benda macam tu Tapi apa yang I percaya Macam setiap orang ni Dia ada fitrah yang Jadi baik Ataupun to be a good person Everyday So benda tu macam Kita tak boleh nak judge lah And satu lagi diorang kata Orang Malaysia ni Macam Menjenis malu-malu Saya rasa benda ni betul tau Kan dekat Malaysia ni Memang Sudah-sudah ni Dekat kelas ke apa Sudah-sudah ni memang Jenis malu Semua tu kan Benda tu macam Kalau nak compare dengan Bangsa diorang Jauh beza Diorang kata Macam tu lah Ada satu part tu Bila saya pergi Dekat universiti Saya jalan-jalan Tadi saya tengok ada Pertama perempuan ni Dia duduk dekat beberapa pokok Tapi Diorang duduk atas buku Kita kalau Orang Melayu Letak buku atas lantai Mak kita dah sebab lah Tapi diorang macam Terbalik lah Diorang fikir Oh Kena selamatkan baju diorang Macam tak apa je Diorang atas buku tu As long as dia punya Baju tak kotor macam tu So kita memang Bila dekat sana Kita kena faham-faham lah Selalunya orang-orang ni Dia ingat Melayu ni macam Banyak duit Dark side sikit Spir sikit je Ada juga lah Macam kadang-kadang Isu Rompak Dagut Banyak jugalah Target dekat rumah Astrid Malaysia ni Sebab kita ni Innocent Macam kecik-kecik gitu Diorang panggil kita orang Sanfura Sanfura ni maksudnya Smurf Diorang macam tengok Kita ni macam kecik aje Padahal Diorang tu besar-besar kan Macam tu lah There's one of the biggest case Yang berlaku Tapi masa tu Bukan timeline saya lah Masa tu saya Belum ada kat Jordan Belum sadi kat Jordan Orang-orang ni Diorang pecah Saya tak ingat lah Pecah rumah kapal Tapi Something like that Sampailah Tertoreh kepala Student Malaysia ni Kena jahit 8 jahitan Yang ni antara Kes yang terbesar lah And benda ni dah sampai Masuk court And memang Student Malaysia Dengan Suspek tu memang Dibicarakan lah Memang Betul lah off court So kita Mestilah nak fight kan Okay the thing is Bila masuk dalam court ni Diorang ni bila masuk court Diorang akan turun Satu kabilah Semua satu keturunan ni Turun dekat dalam court tu And diorang akan fight Macam Student Malaysia ni Dia baik dengan satu Guru ni lah Satu sheikh ni Diorang try Macam pujuk sheikh tu Untuk pujuk Student Malaysia ni Untuk gugurkan kes tu Ya betul kan Agak-agak lah Macam guna kabel lagi tu Ending dia Kes tu tergantung Sebab student tu Dia dah Nak kena rushing Balik Malaysia So macam Benda tu Kes tu berpanjangan Memang sampai bila-bila Susah lah Nak habis Nak satiakan susah Yang sedihnya Macam sheikh Ataupun guru yang rapat Dengan student Malaysia tu Dia pujuk juga Kiranya dia backup lah kan Suspek Arab tu Walaupun benda tu Sampai toreh kepala pun Ha gagak lah Macam tu lah Dia bagi saya macam Justice lah Unfair lah Untuk student Malaysia ni Bila dekat Jordan Ataupun negara Arab lah Ataupun negara luar Kita kena Be careful Lebih-lebih Berhati Waspada Especially kalau macam Bila kita nak selera rumah Nak sign kontrak ke apa Baca dulu sign kontrak tu Betul Sebab memang Banyak lah Banyak macam scam berlaku Kan macam tu Bila dekat negara orang Memang akan ada benda yang Tak nice Benda yang nice Tapi that's life Alright guys Dan itulah tadi Pandangan orang Arab Terhadap orang Malaysia Ya guys ya Baik-baik ya Maksudnya Berjilba Berhijab dan lain sebagainya Sama halnya ketika Pandangan kita Kepada orang Arab Gitu kan Tapi sebenarnya Ketika sampai sana tu Beda banget sih guys ya Di luar ekspektasi Di luar nurul Seperti itu ya guys ya Dan pasti orang Arab Juga akan menyangka Kita juga seperti itu Tapi ya Sebagaimana yang mereka tahu Bahwasannya disini juga Banyak orang-orang Yang baik Seperti itu Sama disana juga Banyak juga orang baik Tapi Ketika udah sampai sana Pasti ada kejadian Pengalaman-pengalaman kita Yang mungkin tidak Mengenakkan Bagi kita Seperti itu So disini Begitu hebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kita mampu Merubah sikap orang Arab ini Ke arah lebih baik Masya Allah Betul lah guys ya Kenapa ditunjukkan di Arab Sebab Arab tu Pecat sekali Dulu-dulu kan Ha Orang cakap Budaya Arab ni Jadi kasar sikit Tapi ya pasti Lidak orang Melayu Bacaan Al-Quran kita Mampu tewaskan Orang Arab Dalam tilawah Al-Quran Antarbangsa Betul lah guys ya Jadi bacaan kita Dikagumi ya Disenangi Dan disukai oleh Orang-orang Arab sana Kebanyakan orang Arab Memandang rendah orang Asia Sebab di negara mereka Ramai bekerja dari Negara Asia Saya pernah ada interaksi Dengan mereka Ini adalah Perangai Atau pelakuan mereka Jangan harap Dia akan sampai pada Masa yang ditetapkan Tidak mau berkompromi Mau mendengar Cakap mereka saja Betul lah Menganggap wanita Malaysia Mudah digunakan Adik berkahwin dengan Wanita tempatan Dengan memberitahu Mereka tidak pernah berkahwin Malahan lelaki-laki Ada satu Atau dua isteri Di negara masing-masing Walaupun mereka Di luar nampak mesra Baik Dan berbagai Perbagai Apa tu Tetapi mempunyai Niat yang lain Di dalam Mereka kedekut Hanya memikirkan Diri sendiri Ini adalah pengalaman saya Semasa berinteraksi Dengan mereka Itulah Setiap pengalaman tu Pasti beda-beda Secantik-cantiknya Perempuan Arab Perempuan Melayu Lagi cantik Macam awak Dia cakap Cantik Jadi memang betul Beda Saya pertama kali pergi Mekah Buat obrah Hari pertama Malam nak masuk Masjid Haram Tiba-tiba di luar Datang satu family Ada nenek Dato' lagi-lagi Perempuan Dalam tujuh-lapan orang Ajak saya Bergambar Sama-sama Peluk cium Saya Sungguh-sungguh Yang perempuan Macam baru jumpa Saudara maha Tak tahu kenapa Saya jadi Terkejut Baik sangat mereka Allah Jaya maha tahu Siapa mereka Dan saya Okey I see tak Jadi Ya Kalau orang baik Bertemu dengan orang baik Tapi kadang orang baik Juga bertemu dengan orang yang tidak baik Itu ada Oke lanjut ke video kedua Video kedua ini adalah Sebuah pernyataan Daripada Sheikh Yang ada di sana Jadi Ini Malaysia Is different Jadi Kita akan tengok Dan kita akan dengarkan Bagaimana Yang disampaikan oleh Sheikh Ini berkenaan dengan Malaysia Ini daripada Sheikh Faizal Oke Jom kita tengok videonya Let's go We are travelling From place to place On occasion We would stop The vehicle The brothers Who The organisers That would take me around To go to the gas station To fill the vehicle With gas Each one of the gas stations Along the road They have A beautiful Musallah A place for prayer A section for Men A section for women Clean Wudu facilities And so on Makes you Proud Of Being a Muslim Being there I've gone to other countries And I'm not going to name any names But you may know If you've travelled We are travelling With other people And they tell me They want to stop Because they want to use The washroom We stop On the way To use the washroom They go to use the washroom They come back Running to the bus I'm not going to use it Let's hurry on To reach our destination We'll wait till we get To get to the hotel To use it Yeah It's so dirty This is the case With some other places You know If you've been around You've seen that Malaysia is different But this is the The consequence of adab So I mention this To you today Because this is The thing that Stood out For me most On this Lecture tour of Malaysia That I just returned from The adab Of the people Adab More than perhaps Any other Society Or place I've visited Their impeccable adab That they Have displayed That they live That comes natural For them And if anyone Of you Have visited Malaysia You would notice this It's not something That they put on Pretend and show No It comes natural For them Allah subhanahu wa ta'ala Has blessed them With good adab And I asked Some of the Scholars I met What What is the secret Of this Okay And they said It is the dua Of the awliya The malaysian peninsula Was blessed With many great awliya Allah That were sent there And they say It's the dua Of the awliya That the society Is blessed It's amazing What they have achieved As a society They have A capital They built From a swampland It's called Putrajaya It used to be Kuala Lumpur Before Putrajaya On the outskirts Of Kuala Lumpur It's the most Beautiful capital city You can see They took The good things From all the Different capital cities In the world And from history And they have it there They have They built Another city Called Cyberjaya Which is The technology Scent of the country And it has The latest State of the art Technology Leading edge In the world And so many Other things And with all Of that development With all of that Development They've maintained Their Islam All right guys Sudah selesai videonya Dan itu yang dikatakan Oleh Sheikh Faisal Tadi guys ya Bahwasannya Malaysia itu Berbeda Malaysia itu Dengan adabnya Yang sangat-sangat Bagus sekali Dan juga Orang-orangnya Begitu juga Ya guys ya Malaysia ini Negara Ataupun Bisa dikatakan Suatu tempat Yang diberkati Karena banyak Wali-wali Daripada Doa-doa Wali itu Maka Malaysia Menjadi Negara Yang Makmur Dan juga Diberkati Jadi Itulah yang Dikatakan Ataupun Itulah yang Didapat oleh Orang-orang Arab Ataupun Orang-orang Yang Pergi ke Malaysia Dan mereka Juga Bukan hanya Melihat Daripada Segi Kemajuannya Tapi Dari Segi Agamanya Juga Wow It's Terbaik Ini Keren Banget Oke Oke Kita Akan Tengok Apa Nama Itu Komentar Komentar Segala Puji Pujian Terbaik Dan Terindah Hanya Untuk Allah Subhanallah Terima kasih Jazakumullah Sheikh Dan Juga Ada Disini Syukur Dilahirkan Di Tanah Tumpah Darahku Malaysia Dan Juga Assalamualaikum Sheikh My Allah Greating You And All Muslim In The World Alright Guys Bagus Yang Disampaikan Sebenarnya Tadi Zakir Naik Memilih Malaysia Yang Paling Terbaik Semoga Rakyat Malaysia Kenalkan Dan Kekalkan Azab Dan Sopan Santun Alright Guys Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Video ini Sampai Selesai Gimana Menurut Teman Sekalian Bangga Gak Apabila Sheikh Mengatakan Seperti Itu Dan Pengalaman Daripada Kakak Tadi So Comment Di bawah Gimana Komentar Teman Sekalian Terima Kasih Sampai Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai